selamat menikmati tapi di instagram beliau aktif ya untuk membagikan ya dimana beliau dan istilahnya apa yang dilakukan oleh beliau nah disini requestan daripada teman-teman sekalian kemarin ada dari FS channel yaitu Adi Ilham guys dan Alhamdulillah Ustadz Ebitlio ini berjumpa dengan Adi Ilham menemui Adi Ilham dan apa yang terjadi nah disini ada videonya langsung saja kita ke official instagramnya Ustadz Ebitlio let's go nah ini guys kita baca sebentar ya sebab rasa sekejap tadi balik dari Kuantan terus ziarah Adi Ilham 16 tahun yang berjual semenjak umur 10 tahun di RRT Setiawangsa oke semua yang lalu disini kenal Adi Ilham ini jual nasi lemak dan pulut panggang teringat dulu masa masih ada mak cari Rizki nak tolong keluarga sampai tadi Adi Ilham terkejut saya borong semua dan minta agihkan kepada sesiapa yang lalu beri duit belanja katanya ya Allah tak sangka Ustadz datang tengok saya saya nak jadi macam Ustadz nak tolong orang senantiasa saya tanya macam mana adik dan mak gerak ke sana sini kadang pinjam motor orang oh ya Allah terus ke rumahnya dan hadiahkan motor untuknya ada Ilham nak menangis boleh mak guna untuk beli barang dan lain-lain rumahnya satu bilik dan kosong je Allahu akbar cuma ada periuk besar masak nasi lemak dan peti ais lantai semen je niatnya nak membantu maknya yang seorang diri membesarkannya Allahu akbar berarti memang Adi Ilham ini guys memang sosok yang memang istimewa betul lah jadi dia memang betul-betul nak membantu mak dia sebab dia tahu macam itu Allahu akbar ini budak-budak tapi pemikiran dah macam orang dewasa Allahu akbar Ya Allah perbagai cara anak-anak besar di KL ini tapi mereka kena jadi kuat betul setiap hari bahagiakan mak itulah rizki terbesar dalam hidup adik jaga solat dan yakin kita ada Allah yang sayang kita di sebalik ujian ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala betul insya Allah Allah pasti bantu adik terima kasih FS channel atas memberian awal yang berkongsi kisah adik ni terima kasih zakat mywp yang membantu keluarga ini Allahu akbar jemput hadir seminar keluarga sunnah 17 September 2022 ini Ustadz Abid Liu berjumpa dengan Adi Ilham langsung saja guys kita akan menonton videonya ya bagaimana istilahnya suasana disana dan reaksi ya Adi Ilham ketika jumpa dengan Ustadz Abid Liu oke ini Adi Ilhamnya guys nah Ustadz Abid Liu datang disini Allahu akbar oke bagi duit dia borong lah borong jualan daripada Ilham lah Allah dia bagi oh duit kepada ibu dia mak dia bagi mak tak oh macam ni ya guys ya ada suasana dari rumahnya Adi Ilham itu macam ni ya Allahu akbar macam di kampung-kampung lah guys nih ya Allah nangis guys Allahu akbar pemberian yang sangat berharga sekali daripada Ustadz Abid Liu kepada Adi Ilham ini yaitu moto guys ya Allahu akbar oke oh ini ibu dia oke guys dan Masya Allah ya apa yang kita lihat barusan Adi Ilham sampai menangis ya karena terharu bahagia juga karena dapat moto supaya emak dia ya kan belanja sana sini untuk keperluan daripada nasi lemak ataupun puluk tuh tak pinjam pinjam lagi kepada orang lain Allahu akbar ya Allah sangat-sangat Allahu akbar kalau kita hidup di posisi Adi Ilham ini apa yang akan kita lakukan macam itu guys sangat-sangat besar istilahnya rasa di dalam diri Adi Ilham ini rasa ingin membahagiakan kedua orang tua dan itulah ibadah dia dan itulah istilahnya cara dia untuk membahagiakan emak dia dan dia juga dapat pahala daripada itu semua Allahu akbar nah disini guys ada komentar-komentar juga ya bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya betul semoga adik menjadi manusia yang berguna berbakti kepada orang tua jadi anak soleh amin semoga dipermudah urusanmu adik awak anak soleh waktu-waktu umur awak ni anak remaja sibuk dengan dunia sendiri betul lah tapi awak korbankan waktu remaja untuk emak bertuahlah emaknya dapat anak yang baik semoga murah rezeki awak amin oke nah disini guys juga ada video kedua daripada Usad Abid Liu nah disini yaitu Usad Abid Liu ternyata masih di Jakarta kayaknya ya saya gak ngerti juga ini satu hari yang lalu diposting oleh Usad Abid Liu dan ini juga kiriman dari teman-teman sekalian di Instagram ya yaitu sayu sebak rasa jumpa orang Malaysia di Jakarta jadi disini ada ayah dan anak ya dimana dia tinggal di Indonesia untuk belajar anaknya ceritanya seperti itu saya sudah baca tadi sedikit guys agar supaya lebih enak menjelaskan kepada teman-teman sekalian dan ketika itu visanya itu tamat guys di Indonesia alhasil mereka harus mengurus lagi sedangkan istilahnya pembekalannya sudah tidak ada seperti itu guys habis macam itu nah disini ya kita kita baca lebih jelasnya lah jadi sayu sebak rasa jumpa orang Malaysia di Jakarta berat ujian seorang ayah ini dan anaknya terkandas disini saya terbaca di komen FB saya keluarganya di Malaysia buat berbagai usaha anaknya belajar di madrasah Indonesia nah kan jadi anaknya ini memang sekolah di madrasah di Indonesia guys takdir Allah anaknya sakit kena bawa balik sampah airport tak boleh kena balik visa dah tamat tak boleh nak balik Malaysia sebab masalah visa ada denda juga ya kan kalau kita istilahnya visanya itu sudah berakhir seperti itu guys kuat ayah ini seorang diri kerja kuat di Malaysia datang kesini seorang diri untuk bawa anak pulang 20 hari menguruskan urusan anak bawa anak balik macam itu kan kesana sini tidur di ipod di masjid di jalanan Allahuakbar tiket balik terlepas karena hal visa sedih rasa duit semua habis HP habis baterai tak dapat nak keluarkan duit duit habis langsung dengan ubat jantung habis berarti anak dia sakit jantung guys Allahuakbar Allah dan disini juga ya kalau teman-teman istilahnya perhatikan daripada raut wajah anak daripada pakcik ini Allahuakbar semoga Allah subhanahu wa ta'ala kalau sakit jantung itu macam kalau kita tengok biasa saja guys tapi kalau dah kambuh ya kan nah itu macam sakit sangat pasti macam itu ya kan Allahuakbar nah disini juga Allahuakbar cinta seorang ayah buat anaknya yang semangat nak menuntut ilmu masa sampai tadi abang ini gembira sangat dan sebab wajahnya ucap terima kasih kagum cinta seorang ayah demi ilmu demi anak karena Allah subhanahu wa ta'ala syukur tadi selesai dibantu kedutaan Malaysia di Jakarta terima kasih kedutaan Malaysia di Jakarta kami ya kan ambil abang ini di emigresen Indonesia dan bawa abang ini ke hotel dan insya Allah berikan tiket balik ke Malaysia Alhamdulillah jadi ayah dan anak ini akan pulang ke Malaysia macam itu guys saya tidur dimana mana pun tak apa ustaz tak nak susahkan ustaz ya Allah abang ini kan Allah bagi semua jom abang jangan risau apa-apa dan semuanya dah selesai semoga Allah bantu dan mudahkan urusan abang sekeluarga katanya gembira sangat jumpa saya disini dah lama teringin nak jumpa selalu tengok ustaz membantu sana sini rupanya hikmah semua ini juga Allah subhanahu wa ta'ala temukan kita Allahuakbar kita tonton ya guys ya Allah berarti ini di emigresen Indonesia tadi ya ok dia bagi duit saya beliau bagi duit lah ini di hotel lah Allah oh dia bagi bilik lah guys ya untuk dia pemalam mungkin sehari atau dua hari lah nanti baru terbang flight ke Malaysia macam itu Allahuakbar ok berarti videonya sangat-sangat pendek sekali guys dan kita baca komentar-komentar ya mesti abang tu seorang baik bertemu orang baik pada masa yang tepat besarnya kuasamu ya Allah ampunkan dosa hamba-hambamu amin Alhamdulillah kalau korang mencari casing font aa apa ni iklan juga Allahu tumpang tanya ustaz nama lelaki tu Isma ke ok betul Isma tu haa ya Isma Aika Allahu semoga Isma Aika ada yang kenal juga ya guys ya alright mungkin family atau tetangga dia kawan dia macam tu Masya Allah panjang umur saya selalu ustaz dunia memerlukan seorang seperti ustaz yang ringan tangan membantu dan memerlukan betul sekali ya kan syukur Alhamdulillah sebab baca pengorbanan seorang ayah anak-anak tolong hargai ibu ayah betul ya ok guys dan itulah tadi ya dua video kongsian daripada ustaz abilio yang mana pesan untuk kita semua adalah tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap berbuat baik ya kebaikan demi kebaikan kalau kita lakukan maka insya Allah Allah akan bertemukan dengan perkara yang baik hal-hal yang baik sama halnya dengan orang yang istilahnya selalu mengerjakan keburukan maka lingkungannya akan buruk akan tetapi ketika seseorang itu senantiasa melakukan kebaikan maka lingkungannya juga akan menjadi baik so buat teman-teman semua jangan pernah lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dalam keadaan susah dalam keadaan senang atau dalam keadaan sengsara pun kita tetap harus dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tanda kita cinta kepada Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita dengan banyak-banyak ujian dalam kehidupan kita semakin besar ujian itu maka semakin cinta Allah kepada kita maka daripada itu teman-teman sekalian tidak akan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya diamkan saja apabila kita sudah mengaku beriman cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah maka ingat ujian akan terus-menerus datang kepada kita Allahu Akbar semakin besar ujian semakin besar cinta Allah kepada kita maka daripada itu teman-teman sekalian mari kita istighfar mari kita senantiasa salawat mari kita senantiasa memberikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dengan memperbanyak sosialisasi kepada kawan-kawan maksudnya silaturrahim dengan bersedekah dengan membayar hak-hak kewajiban daripada kita semua macam zakat dan lain sebagainya dan insyaallah ketika kita istilahnya melakukan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita maka insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan dan ketanganan di dalam hati dan fikiran kita terima kasih terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abid Liu yang senantiasa membantu saudara-saudara kita di Malaysia ataupun di Indonesia karena akhir-akhir ini Ustaz Abid Liu sering di Indonesia ya guys ya Masya Allah sangat-sangat bangga dan istilahnya kagum saya terhadap Ustaz Abid Liu yang mana kita semua ingin seperti itu dan apa daya ya kan kita hanya bisa membantu ya kerabat-kerabat kita ataupun orang-orang yang dekat dengan kita ataupun orang-orang yang kita jumpai di jalan kita hanya membantu sebatas membantu saja tidak seperti Ustaz Abid Liu yang memang Masya Allah Maka daripada itu penting kita menjadi orang yang kaya agar supaya dapat seperti Ustaz Abid Liu ya membantu sesama ya kan Maka daripada itu orang-orang kaya dekat sana tirulah Ustaz Abid Liu Maka insya Allah kehidupan kalian akan senantiasa bahagia di dunia dan akhirah Amin Oke terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton videonya sampai selesai Saya Amin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax